Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well, well guys, besok itu rilis ya teman-teman ya Film pertama dari DC Universe by James Gunn and Peter Safran Apalagi kalau bukan Blue Beetle ya teman-teman Yang kemarin sudah ada gala premiernya ya Di Indonesia dan mendapatkan respon yang positif juga ya teman-teman Nah, bagi kalian nih yang belum pesen bangku untuk nonton Blue Beetle Segera nonton ya guys, premier besok banget Dan boleh banget untuk pantengin terus channel Jokastoy Untuk langsung reviewnya ya guys Jangan lupa untuk join grup telegram Jokastoy untuk full spoiler Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas film Blue Beetle Tapi ini tentang everything you should know before you watch this movie Semua yang kalian perlu ketahui sebelum kalian nonton film Blue Beetle ini Perlu teman-teman ketahui ya bahwa film Blue Beetle by James Gunn Ini adalah film pertama pembukaan DC Universe Semesta DC yang baru di bawah kepemimpinan James Gunn dan Peter Safran Yaitu tergabung dalam chapter 1 Gods and Monster DC Universe Semoga aja film Blue Beetle ini sukses dan merauk banyak keuntungan ya guys Tidak flop dan merugi kayak film The Flash Bisa-bisanya ya keuntungan film The Flash itu jauh di bawah keuntungan film Megalodon yang kedua The Trench Jadi lebih sukses Megalodon The Trench guys Oke, berdasarkan video yang di upload oleh James Gunn ketika pertama kali memperkenalkan DC Universe Chapter 1 Gods and Monster Film Blue Beetle ini akan tergabung dalam fase pertama gitu ya teman-teman Di DC Universe, DC yang baru, DC Studios Tentunya di akhir tahun kita akan disajikan ya film DCU, DC Universe Selanjutnya dari Blue Beetle yaitu Aquaman kedua The Lost Kingdom Perlu kalian ketahui ya bahwa karakter Blue Beetle ini di komik DC sudah diperkenalkan sudah lama ya guys Ada tiga orang ya yang memegang nama mantel Blue Beetle Yang pertama itu yang mengenakan mantel Blue Beetle ialah bernama Dan Gareth Dia lah yang menemukan The Scarab itu sendiri Kemudian yang kedua memegang mantel Blue Beetle adalah Ted Kord Nah sesudah itu baru deh Jamie Reyes atau Yaime Reyes Yang akan kita lihat nanti di film Blue Beetle itu ya teman-teman Nah jadi ini kayak semacam turun-temurun lah ya Blue Beetle ini kekuatannya Jamie Reyes ini menjadi Blue Beetle dan pertama kali diperkenalkan di komik DC Itu pada event komik DC tahun 2006 Infinite Crisis isu ketiga Karakter Jamie Reyes sendiri di komiknya ini memang teenager atau remaja banget ya teman-teman Dengan unsur humorisnya, komedinya, dan rasa mengebu-ngebunya menjadi seorang superhero Ini 11-12 mirip seperti Peter Parker gitu ya atau Spider-Man di MCU Sehingga nanti filmnya ini akan terasa fun banget, komedi banget Nah semoga aja gak terlalu komedi atau fun ya guys ya Dan tetap fokus ke origin story dari si Jamie Reyes itu sebagai Blue Beetle Kemudian di film Blue Beetle nanti juga akan diperkenalkan ya teman-teman Lebih kayak ke culture atau budaya Latino atau Mexico gitu ya Sebagai latar belakang ethnicity atau budaya dari si Jamie Reyes itu sebagai Blue Beetle Dan tentunya nanti di filmnya akan featuring keluarga-keluarganya si Jamie Reyes ini juga ya Yang ikut bertempur, yang ikut berjuang, ikut bersama-sama membantu si Jamie Reyes ini sebagai New Superhero di DC Universe Jadi ada family matter-nya ya atau keluarga yang involved juga nih Nah semoga aja gak kebanyakan ya teman-teman Karena kadang-kadang film superhero ini kalau seperti ikut melibatkan keluarga itu kayak Hmm gimana ya? Kayak kurang get in too deep ke karakter superhero-nya itu Semoga aja keluarganya membantu tapi gak terlalu dominan ya guys Karena jujur menurut point of view dan pendapat aku, aku agak kurang suka Kalau semisal keluarganya ikut campur kayak terlalu banyak banget gitu ya guys Lebih baik fokus ke perjalanan si Blue Beetle itu Oke, untuk masalah kekuatan sendiri kalau kita perhatikan dari filmnya Kekuatan dari Jamie Reyes ini terletak pada si Scarab itu ya Atau kumbang artefak berwarna biru yang memiliki kemampuan kekuatan advanced technology Atau biasa mereka sebut di film The Destroyer of the World Jadi tentunya fokus utama permasalahan di film ini Yalah pertama kali si Jamie Reyes itu mendapatkan si Scarab yang memiliki kekuatan maha dasyat ini ya Yang bisa memberikan kemampuan superhero bagi pengguna atau orang yang dipilih langsung oleh si Scarab itu Jadi memang tidak bisa dipakai seperti kostum-kostum superhero pada umumnya ya Scarab itu harus memilih orang tersebut secara langsung Apakah layak atau tidak mendapatkan kekuatan maha dasyatnya Jadi cara kerja kekuatan Scarab biru ini Scarab Blue Beetle akan mencakokkan dirinya Menusuk tulang belakangnya si Jamie itu ya Seperti yang kita lihat di trailer ya teman-teman Scarab ini awalnya disinyalir merupakan artefak mistis Zaman kuno, zaman Firaun dulu Tapi ternyata Scarab Blue Beetle ini merupakan teknologi alien Nah teknologi alien ini dikenal dengan alien Rage Yang berabad-abad yang lalu Rage ini menciptakan teknologi canggih untuk menaklukkan dunia Nah Scarab ini dibuatlah ya untuk mengambil alih pikiran orang yang melekat kepadanya Sehingga para alien Rage ini bisa mengendalikan mereka Dan alien Rage sukses menaklukkan dunia-dunia namun gagal ya teman-teman Bahkan Scarab mereka malah tertinggal di planet bumi Dan ditemukan oleh seorang penyihir kuno Penyihir kuno ini pun terafiliasi dengan Firaun Dan mengunci Scarab itu di makamnya Firaun Sampai ditemukan oleh Blue Beetle pertama Yaitu pada abad ke-20 Itu origin story-nya kalau versi di komik ya teman-teman Nah gak tau nih kalau versi filmnya akan jadi seperti apa Kekuatan Scarab Blue Beetle ini seperti memunculkan armor biru gitu ya Di sekeliling sekujur tubuhnya si Jaime Reyes ini Nah dan juga si Scarab Blue Beetle ini juga bisa ngomong seperti AI Atau Artificial Intelligence kayak Iron Man gitu ya Ngomong sama Fly Day dan sebagainya guys Dan Scarab ini bisa menciptakan berbagai macam teknologi persenjataan gitu ya Pedang, tembakan, laser energi dan semuanya ya Yang dipikirkan oleh Jaime Reyes bisa diciptakan oleh si Scarab Blue Beetle ini Apapun bisa tercipta pedang, meriam, perisai Bahkan alat terbang atau sayap dari si Jaime Reyes Bisa diciptakan oleh Scarab Blue Beetle ini ya teman-teman Sangat canggih dan advance banget teknologi Alien Ridge ini Oke mungkin itu ya teman-teman ya Sedikit everything you should know before you watch this Blue Beetle film Aku gak mau get into deep banget Takutnya spoiler ya teman-teman Kita tunggu aja besok ya filmnya seperti apa di bioskop Semoga sukses dan bagi yang belum nonton Segera nonton dan ajak teman-temannya untuk nonton ya teman-teman Karena kalau berdasarkan trailer sih Sepertinya sangat mengasihkan film Blue Beetle ini Semoga saja tidak mengecewakan ya Baik dari segi plot alur ceritanya Story-nya, CGI-nya, dan tentunya fokus terhadap karakter Jaime Reyes Sang Blue Beetle itu sendiri Kalau berdasarkan dari roadmap fase pertama atau chapter pertama Gods and Monster DC Universe DCU Studios by James Gunn dan Peter Safran Tentunya Blue Beetle ini adalah hero pertama yang masuk ke DC Universe ya Kalau The Flash dan juga Sazam Fury of the Gods Itu kan di luar ya teman-teman Walaupun memang masuk ke dalam fase chapter 1 Gods and Monster Tapi itu dua film sudah kita tinggalkan ya Sudah kita lupain aja Kita mulai start fresh yang baru yaitu Blue Beetle ini ya Sebagai hero teenager remaja pertama yang diperkenalkan Di DC Universe yang baru by DC Studios James Gunn dan Peter Safran Akan dilanjutkan lagi sih Dengan Jason Momoa yang akan memerankan Arthur Di film Aquaman The Lost Kingdom Wah udah gak sabar banget ya teman-teman Bagaimana nih introduce karakter dan juga semesta baru DC ya Di bawah kepemimpinannya James Gunn dan Peter Safran ini Semoga tidak mengecewakan ya film Blue Beetle ini Karena pembuka semesta Introducing semesta baru DC Itu sangat penting banget di film Blue Beetle ini Semoga ada surprise Dan juga hal-hal yang tidak terduga di film ini ya Kalau berdasarkan komiknya Baik karakter James Reyes atau Blue Beetle Itu terafiliasi banyak dengan beragam grup superhero Khususnya Teen Titans ya guys Nah pasti keren banget ya Bisa ngeliat kolaborasi para superhero ini Di grup Titans Blue Beetle James Reyes Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Untuk everything you should know Before you watch this Blue Beetle film Semua yang perlu kalian ketahui ya guys Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian semuanya Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya